Intro Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya Gue cuma pengen ngasih tau ke kalian Kalo misalnya kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000db, 5000db, 8000db Kalian bisa langsung buka instagram kalian Langsung ketik subasaindo.game ya guys ya Tapi disitu bukan cuma jual akun subasa doang ya Tapi disitu jual akun bontiras Ada akun 7debly sins Ada bleach Ada slime isekai Ada pokemon Ada yugioh, seven nightclub Philip dragon Wow, gila bro Jadi semuanya ada disini Langsung aja kalian buka instagram Ketik subasaindo.game Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya Trusted Paraco Langsung aja kita masuk ke videonya Jangan lupa buka instagram Subasaindo.game ya guys ya Let's go Halo guys, yo Welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Oke guys, di kesempatan kali ini Kita bakal review Neymar ya Dan yang dari banner keluar ya Baru banner yang baru keluar ya Itu Paris Saint-Germain ya Ini kayaknya sih bakalan kuat ya Karena dia FW warna biru Kalau misalkan dia bisa menghentikan Genzo guys Kalian harus wajib pakai sih ya Oke, ini kita lihat ya Ini untuk dribblenya 114 ribu Untuk shotnya hampir 15 ribu Dan powernya 5 hampir Eh udah 15 ribu ya Which is ini gede sih guys Hitungannya ya Tapi dari segi stat begal Ini kecil banget sih Cuman, eh Allah kurang sih guys ya Dan physical speed sama tekniknya juga kurang Jadi bakalan lemah banget di segi defense Tapi dia untuk offense kayaknya OP sih ya Nah ini ada Rising Sun player killer Jadi lawan Rising Sun bakal gacor ya Makanya nih, kayaknya sih bisa sih Ngehajar si Genzo ya Nah ini skill setnya Nggak ada tackle guys Kampret Harus ada di mana ya Kayaknya nggak ada yang jual juga deh Gue nggak tau deh Kalau Reymar yang sebelumnya gimana guys Nah ini ada special skill block Dia ngeblock tackle sama ngeblock intercept ya Jadi kalau misalnya kalian hoki Dua-duanya nyala ya Ada stamina killer yang bikin gue kaget bet sih 35% Gede banget ini guys Genzo sih gacor sih Staminanya langsung Nah ini Inside Master 30% Tapi untuk bondnya dia Agility type All player stat 5% Jadi Nggak 6% ya Ini 5% guys Tapi dia ada Inside Master sih Kayaknya sih masih bisa ngebegal ya Kalau 30 Kayaknya sih dia Underrated untuk dibegal sih guys Kayaknya ya Cuman ya skill Skill setnya jelek guys Cuma sudden boost doang Nggak ada lagi Kayaknya 62% ya Kita coba review Untuk si Reymar Nah disini dia temenin Sudah ditemenin sama Dance Rack Jadi kita langsung Cobain aja ya guys ya Apakah Reymar ini bisa Menghentikan Genzo ya guys ya Tungguin nih gayanya si Reymar Begini ya Biasanya Reymar gayanya keren ya Jujur gue 80% minus auto intercept Waduh Gila Semuanya kena ini Oh nggak defender doang ya Loh dia pake peer Emang di dive bisa ya peer Atau gue pikirnya AFWAM Gue lupa deh Nah kita lihat nih Nah gampang banget ya ke ininya Oh dia punya agile juga ya 54.000 Kalau dia ada Dia ada tambahan lagi ya Apa namanya 54.000 Dia ada 30% Inside Master Bisa sih Bisa sih Ngebegal sih guys Bisa ternyata guys Ayo Jito nya nyala auto intercept nya Padahal dia auto intercept nya Bukan auto intercept all Oke Oh ini next dream ya Ini lawan next dream segini guys Kita pake dribble gak sih Biar keren Anjir Lawan next dream Lemah banget Berarti ya Anjir Tai Kita pake Wantu kali ya Kita pake rank up Biar gak terlalu boros banget guys Ini kita soalnya Kena Jito ya Jadi gak Gak bakal Apple to Apple Cuy Anjir Let's go Lumayan sih Angel nya keren ya 520 Rising Sun Player Killer 20% Gak bakal Gak bakal Gak bisa Malah ngalahkan Genzo guys Estimasi gue tuh Kuat gitu loh Ternyata gak bisa guys Hmm Wow Dia bisa sih Ayo Gini dah Pake hotline Wah Iya 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 Di Pepe ya Pepe bisa ngasih ke Neymar ya Karena Neymar kan Club ya Ini sih ngeri sih Startnya sih harusnya 77 ribu Ternyata guys Sebenernya 77 ribu Oke aja sih Cuman Mana ya Neymar agak kurang sih Elemen ngaruh banget sih Ini bonnya dia 59,5 ya Wah gak Tiba-tiba kritika aja Harus sih bisa goal ini Oke ini goal ya Ekspetasi gue terlalu tinggi sih guys Gue pikir bakal nyentuh 80 ribuan ya Estimasi Apa Ekspetasi gue sih Sialan gue kemakan Estimasi Tidak tuh Gue kemakan Ini ekspetasi gue sendiri Cuy Gak Ya Kena dong Bisa dong Gila lo bisa lo guys Suka-suka lo Bener Suka-suka lo Club Anak Anak Dajjal Emang Anjur sih Danesur malah gacor Anjur Anjur animasi dong Nah gue mau pengen lawan tier Gue berharap lawan tier Pas banget ya guys Aduh tapi Neymar gak bisa goal-in Genso guys Aduh kekecewaan gue muncul sih Kayak lo udah ngorbanin bond 1% Tapi lo gak bisa dapetin apa-apa Anjur Kurang sih guys Nah Kurang sih guys ya Neymar-nya ya Ini gue kalo ngoper Neymar tapi gak bisa nentang lucu juga nih anjur 302-2 Oh bisa-bisa Ya Neymar-nya gak bisa goal-in Genso guys Padahal bondnya menang kita Tapi dia ini di debon kayaknya bagus sih Karena ada bond-bon latin ya Beda 1,5 loh Menang-menang Neymar loh Ekspetasi gue bisa nge-goal-in Ternyata enggak guys Enggak Neymar agak kurang sih Oke lah ya Neymar berarti gak bisa goal-in ya So far Kecewaan gue nge-review Neymar Lumayan agak tinggi guys Karena ekspetasi gue Neymar itu bisa jebolin Genso gitu loh Jadi Si Genso tuh Bisa ter-counter dengan FW gitu loh Ternyata emang cuma Yuga doang yang bisa nantiin Itu juga pake hotline sih ya Kita kecewa Begitu start begalnya kurang banget ya Ini di matchupin sama Matsuyama kelar sih Bener ya Soalnya gak nyala ya Rising Sun Player Killer Tuh Neymar kalo gue liat-liat sih Skornya cuma 7 sih guys 7 doang deh Topside tuh ya Sorry 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 Tapi ini udah dapet hotline sih tuh arusnya ya Kita jangan matchupin sama ininya dia ya Bentar Berarti gue bisa offer ke PP kayaknya nih Eh Kenapa jadi dia cok Bisa gak ya ngelewatin 2 orang guys Liat nih Pasing ngelewatin 2 orang guys Percaya gak Pierre sama ini kelewat guys Percaya gak Neymar tuh harusnya tuh jago Jago gak nge-scoring Tapi ini dibikin jelek sama kelar Nih lewat nih Satu lagi Langsung kita shot aja Tambahan dari Matsuyama nih Kalo masih belum bisa goal juga Kelar sih Jelek banget bener sih guys 8% Gak tambahan 8% nih 520 momentum Gak membantukah Cuman nih kalo Kalo dia posisinya bisa AM Keren banget sih Oke Hotline bisa ya Tapi nih dengan catatan Gensonya dia tuh lebih Dikit Kalo bondnya lebih banyak Kayaknya ini jadi gak bisa deh Jadi 50-50 ya Neymar sih 7 sih guys Gak yang sebagus itu sih Gak yang bagus-bagus banget ya Neymar kayaknya yang paling jelek sih Kayaknya sih Neymar yang bakal paling jelek di banner sih guys Orang-orang tuh berekspetasi Lu udah ngeluarin 1% bond dan warna biru Lu harus bisa ngejebolin Genzo Walaupun lu posisinya FW gitu loh Tapi ternyata disini Kita dipatahkan oleh ekspetasi tersebut guys Dan jadinya Kayak Ya kureng gitu loh Oh dia mau double hotline nih Let's go let's go Gue udah paham Kita mundurin si ini yang di tengah ya Back tengah kita ya Di jawa Di jawa Kita mundurin Nah Gas Untung kita ada manual defense ya guys ya Jadi kita bisa atur 81.000 ya Jadi double hotline PP dan si PP dan Matsu Gue lupa tiba-tiba Iya kalo double hotline emang bisa gitu loh 7 sih guys nilainya Gak bisa lebih Gak bisa lebih Gak bisa Pertama skillsetnya susah banget Susah banget guys untuk dapetin skillsetnya Tapi kalo misalnya lu berhasil dapetin skillsetnya Ini keren banget sih Dan kayaknya dia bagus deh Dia buat latihan guys Kayaknya ya Nah tuh gampang lewat ini Wah ini bisa kena nih sama PP nih kayaknya Tapi tetep sih guys ya Duh Dipatahkan lagi review gue guys Andai aja si Neymar bisa AM ya Ini kita udah gak bisa nge shot lagi sih Pake Roberto kali ya Coba ya Roberto lawan Genzo guys Biar diajarin sama Roberto ya Gimana cara golin Genzo Wakabayashi Gimana cara golin Kelar sih harusnya Kelar sih harusnya Beda 30 doang ya Tapi momentumnya ya Entah sih Kalo di critical kuning kayaknya sih gak bisa Ulan Roberto coy Jadi sama ya poinnya Hah Tapi tetep sih guys Kekecewaan gue Tidak bisa digantikan Neymar Neymar Kenapa kau mau matahkan Ini dari tambahan 30% sih emang kuat sih guys Buat ngambil bolanya ya Cuman Orang-orang gak bakal ngambil Gak bakal nge shot Ini cuy Gak bakal Match up-in Si ini Si Neymar Tanpa yang gak punya block Block skill ya Ya sudah ya Kita Dipatahkan sih Untuk ekspetasi kita guys Tapi dia stamina Gacor banget ya Langsung segitu anjir Oke Michael Anjay Lo juga gak bakal bisa Nahan Kita gak bisa pake dia juga Game daa jaa Game daa jaa Game daa jaa Game-gamenya Game apa Game daa jaa Waduh Ketebak guys Gila Densur Mode gacor Dia Oke Staminanya Si Neymar Dia masih bisa deh Ais Gue mau ngoper cepet Gak bisa guys Oke Masiyama Gatrap bola Arfid Ini animasinya Begitu doang Anjir Kita kasih lewat lah ya Gas 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 Kita kasih lewat Kita kasih lewat Biar dia nge shot Cuman semoga ada stamina nya Kayaknya takutnya gak ada nih Duh gak bisa sih dia Kecuali dia pinter nih Bisa ngepas Ngelewatin si Izawa sama si Ini Wih Anjing jago co Bisa begitu Di dalam kotak tapi Ground anjir Oke hotline PP ya Let's go Wah Ngedrop banget sih Startnya guys ya Ngedrop banget cuy Karena kejauhan Nendangnya Terlalu ngedrop sih Startnya tadi Kejauhan Neymar kurang sih 7 sih guys ya Gak bisa lebih Gak bisa lebih Gak bisa lebih Kayaknya dia Neymar yang paling jelek Di banner sih Menurut gue ya Setelah Nanti kita pas review nih Oke berarti segitu aja guys Arigato Waktunya juga udah abis ya Ya gak sesesuai ekspetasi gue sih guys Intinya Neymar Tanpa Neymar Kita gak bakal kesulitan sama sekali gitu Jadi Neymar skip sih guys Gimana menurut kalian untuk Neymar nya Langsung tulis di kolom komentar Segitu aja untuk video kali ini Gue menilai Dia 7 guys Gak ada block cancel Insight Master oke Bisa jadi playmaker Cuman gak yang jaga Gacor-gacor banget Nggak Aduh Kita lihat di video kali ini Thanks for watching And see you in the next video guys Bye bye guys ya Bist 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 Sub indo by broth3rmax